Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel, kembali lagi bersama Riri disini, kali ini kita akan membahas kenapa sih sahabat Oto harus membeli aksesoris mobil. Nah, aksesoris mobil tidak hanya tentang bagaimana membuat mobil kalian semakin keren, tetapi juga banyak fungsi-fungsi yang akan mempermudah dan membuat nyaman saat berkendara. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk kepada aksesoris-aksesorisnya, pastikan sahabat Oto sudah men-subscribe channel YouTube Oto Project dan juga menyalakan tombol notifikasinya. Yuk langsung aja kalau gitu kita lihat aksesoris pertama. Tahu nggak sih sahabat Oto kalau masih banyak driver mengendarai mobil dengan memegang setir satu tangan dan satu tangan lainnya untuk memegang handphone melihat Google Maps. Nah, tindakan ini tentu sangat membahayakan sahabat Oto. Tentunya kita butuh yang namanya sebuah aksesoris untuk mempermudah dan tentunya menjaga keselamatan kita. Nah, ini ada yang namanya phone holder. Nah, ini akan membantu kalian untuk meletakkan handphone kalian dalam mobil sehingga akan mempermudah kalian untuk melihat Google Maps tanpa menggunakan satu tangan. Nah, apa sih bedanya phone holder kebanyakan dengan phone holder dari Oto Project? Nah, dari Oto Project ini telah didesain khusus, bracket basenya mengikuti dashboard mobil kalian sehingga sangat terlihat pas dan juga terlihat sangat keren pastinya sahabat Oto. Nah, ini juga dipastikan sudah gravity lock jadi kalian tidak perlu takut untuk mengaitkan HP kalian di sini dan dipastikan tidak akan jatuh. Nah, sahabat Oto kalian tidak perlu khawatir kalau phone holder ini menghalangi kisi-kisi AC kalian karena ditempel langsung di dashboard dan tentunya ini presisi dan juga OEM fit size. Nah, kalian juga tidak perlu khawatir kalau phone holder ini akan menutupi tombol hazard dan pastinya sangat aman untuk berkendara. Nah, kita lanjut ke story selanjutnya. Nah, kasus yang paling sering selanjutnya adalah sahabat Oto. Ketika sahabat Oto ingin membawa minuman ke dalam mobil, itu pasti akan kebingungan memeletakkan minuman ataupun tumbler minuman kalian itu di mana. Kalaupun ada, biasanya ada sebelah kiri maupun kanan cup holder di mana itu berdekatan dengan AC. Jadi, itu tidak disarankan untuk sahabat Oto yang ingin membawa minuman yang panas ataupun dingin karena pastinya akan cepat dingin. Nah, oleh karena itu, Oto Project menyediakan atau menghadirkan center cup holder ini di mana ini sangat presisi sahabat Oto. Selain sangat presisi, ini juga dihadirkan dengan desain karbon yang sangat keren pastinya untuk mobil kalian. Dan juga ini OEM Fit Look di mana kalian juga dapat menyesuaikan ataupun mengadjust botol minuman kalian di sini. Nah, bisa kalian lihat. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Dan ini juga sangat mudah untuk dipasang karena sudah tersedia 3M-nya. Jadi, kalian tinggal copot dan langsung pasang pintunya sahabat Oto. Tak hanya itu, di sini juga tersedia storage di mana kalian bisa meletakkan koin-koin ataupun kunci. Jadi, kalian tidak perlu kesusahan untuk mengambilnya di tas ataupun di kantong. Dan tentunya itu akan sangat mempermudah kalian dalam berkendara. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke produk-produk ataupun aksesoris yang lain. Nah, untuk sahabat Oto nih, yang parkir misalnya di tempat panas pasti seringkali untuk menurunkan sedikit kaca mobil kalian untuk tetap masuk udara. Namun, biasanya itu dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Solusi dari hal tersebut, makanya sahabat Oto harus memakai yang namanya door visor ataupun yang dikenal dengan talang air. Nah, door visor ini berfungsi untuk menutupi kaca kalian tadi sedikit terbuka sehingga tidak akan ketahuan kalau kaca tersebut sedang terbuka. Nah, tak hanya itu, sahabat Oto, door visor ini juga berfungsi pada saat musim hujan. Misalnya ketika driver sedang membuka kaca mobil, akan takut misalnya air hujan masuk ke dalam. Tapi, kalau kalian memakai yang namanya door visor ini, maka air tidak akan langsung masuk ke dalam mobil. Tapi, paling sering dikeluhkan oleh pembeli aksesoris door visor ini adalah ketika door visornya ternyata tidak memiliki warna yang tahan lama, bahan yang tipis, dan juga tidak presisi. Lalu, apa sih bedanya door visor produk lain dengan door visornya Oto Project? Nah, door visornya Oto Project sudah injection, sahabat Oto. Dan, dipastikan juga presisi bahannya berkualitas dan tahan lama, dan dipastikan juga warnanya tidak akan pudar. Nah, untuk itu, sahabat Oto wajib sih untuk memiliki door visor ini. Buruan beli sekarang dan kita akan lanjut ke produk selanjutnya. Nah, ketika sahabat Oto berkendara melewati genangan air, pastinya genangan air tersebut akan terciprat ke bodi mobil kalian dan membuat bodi mobil kalian menjadi kotor banget. Nah, tak hanya itu, sering juga kejadian di mana kerikil-kerikil akan terpental dari ban mobil dan membuat bodi mobil kalian menjadi lecet. Oleh karena itu, kita memerlukan aksesoris yang namanya Mudguard. Nah, Mudguard ini berfungsi untuk melindungi mobil kalian dari cipratan air dan juga kerikil yang akan membuat bodi mobil kalian menjadi lecet. Apa sih bedanya Mudguard Auto Project dengan produk lain? Nah, Mudguard Auto Project ini dipastikan sudah presisi, badannya sangat bagus dan berkualitas, elastis dan juga kokoh, dan pastinya sangat mudah untuk dipasang. Oke, sahabat Oto, juga wajib untuk memiliki aksesoris ini dan kita akan lanjut ke aksesoris yang lain. Nah, sahabat Oto, jarang banget di kendaraan yang memiliki pelindung di bagian bawah mesin mobil, sehingga kalau misalnya melewati lubang yang besar ataupun tanjakan yang cukup tinggi, akan membuat bagian bawah mobil akan menjadi lecet. Dan itu bisa bahaya loh, sahabat Oto. Oleh karena itu, kita harus wajib, bahkan wajib untuk memiliki yang namanya Crank Guard yang akan melindungi bagian bawah mesin mobil kalian. Nah, Crank Guard dari Auto Project ini terbuat dari bahan yang berkualitas, titanium, dan bahkan ini juga memiliki lubang-lubang di mana kalian tidak perlu lagi khawatir ketika ingin mengganti oli dan juga ada lubang-lubang yang dipastikan bahwa mesin kalian tetap ada sirkulasi udaranya. Untuk kalian yang suka banget rally off-road, pastinya kalian akan melewati jalan-jalan penubuh batuan yang berkemungkinan akan membuat bagian bawah mesin mobil kalian itu menjadi pecah. Nah, ketika menjadi pecah, makanya kalian akan merogoh kocek untuk memperbaikinya dan itu sangat tidak murah, sahabat Oto. Oleh karena itu, kalian harus cepat memiliki yang namanya Crank Guard ini untuk melindungi bagian bawah mesin mobil kalian agar tetap aman. Kebetulan yang lagi diri pegang ini adalah Crank Guard untuk kijang Innova, tetapi sahabat Oto tidak perlu khawatir karena Auto Project telah menyediakan banyak jenis Crank Guard yang disesuaikan dengan banyak jenis mobil yang juga telah didesain khusus. Oleh karena itu, tidak perlu lagi ragu untuk memiliki Crank Guard ini untuk melindungi bawah mesin mobil kalian. Selanjutnya, kita akan beralih ke produk selanjutnya. Lupa karpet Max Mate 70 ini, di mana karpet ini sudah sangat presisi, jadi kalian tidak perlu khawatir karena karpet ini tidak akan lebih ataupun kurang dari ukuran mobil kalian karena sudah didesain khusus. Kalian juga tidak perlu khawatir karena karpet ini juga tidak akan bergeser karena sudah dilengkapi dengan bahan velcro di bawahnya. Nah, bahkan nih, dengan bahan velcro tadi sudah dipastikan tidak bergeser, Auto Project bahkan memastikan lagi dengan adanya klip-klip ini yang akan sangat menjamin bahwa karpet ini tidak akan bergeser dan mengganggu kenyamanan kalian. Karpet ini juga dipasang ke seluruh sisi bagian mobil yang bahkan jarang terjangkau. Nah, sahabat Otto juga tidak perlu khawatir meskipun karpet ini dipasang ke seluruh sisi bagian mobil, tapi tidak akan mengganggu ketika kalian hendak menginjak bagian rem ataupun gas karena dipastikan aman dan nyaman, sahabat Otto. Tak hanya itu, nah, karpet Max Mad 70 ini juga waterproof, sehingga ketika kalian ketumpahan minuman ataupun makanan, itu tinggal dibersihkan, dilap, dan pastinya tidak akan tembus ke bagian bawah mobil. Nah, ini juga dilengkapi dengan coil mat sebagai perlindungan ekstra, dan ketika makanan ataupun minuman tumpah ke bagian coil mat ini, kalian tinggal membukanya dan membersihkannya. Nah, untuk karpet Max Mad 70 ini, kalian dapat memilih dari tiga variasi warna, ada beige, black, dan brown coffee. Nah, untuk motifnya, kita juga memiliki dua variasi, yakni ada diamond dan juga solitaire. Kalian juga dapat memilih berbagai macam warna ataupun motif yang telah disebutkan tadi sesuai dengan selera masing-masing. Untuk sahabat Otto yang pengen terus mendapatkan update aksesoris termenarik dari Otto Project, bisa langsung memfollow akun media sosial Otto Project di Instagram maupun TikTok yakni Otto Project. Dan jangan lupa untuk like video ini, share juga, dan tentunya subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar terus mendapatkan informasi-informasi menarik dari Otto Project. Oke, sampai disini dulu di perjumpaan kita. Thanks for watching untuk kalian semua. See you next time, dan pastinya Otto Project bikin mobil Otto keren! Terima kasih telah menonton!